Dan saya doakan untuk diberkahi dan dilancarkan segala niat maksudnya. Gedungnya keren sekali, gagah luar biasa, berada di lokasi yang sangat strategis, memang sudah rezekinya, karena dibangun oleh kumpulan orang-orang soleh. Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil meresmikan Gedung Raha Aulia Jatinangor pada Jumat 7 Juli 2023. Gedung tersebut akan menjadi pusat kegiatan organisasi DPW LDI Jawa Barat. Dalam sambutannya, Gubernur Rituan Kamil mengapresiasi LDI yang mampu membangun infrastruktur keagamaan dari dana swadaya warga LDI dan para donatur. Atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat, saya mengaturkan selamat atas hadirnya Geraha Aulia sebagai tempat yang sangat baik untuk mengembangkan ilmu, untuk berdakwah, untuk mengajak masyarakat, wata wal sobil hak, wata wal sobil sob, mudah-mudahan dengan diresmikannya di hari ini, memberi kebantuan lahir batin kepada semua pihak dan tentunya khususnya Jawa Barat. Dan saya doakan untuk diberkahi dan dilancarkan segala niat maksudnya. Gedungnya keren sekali, gagah luar biasa, berada di lokasi yang sangat strategis, memang sudah rezekinya, karena dibangun oleh kumpulan orang-orang soleh. Selain peresmian gedung, kegiatan tersebut juga diisi dengan sosialisasi penguatan kelembagaan untuk mengedukasi pengurus LDI mengenai penguatan wawasan kebangsaan jelang pemilu 2024. Untuk itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Barat, IIP Hidayat mengapresiasi kontribusi LDI Jawa Barat yang berpartisipasi menciptakan pemilu 2024 yang kondusif. Hari ini saya hadir di LDI, ini luar biasa. Mereka berinisiasi untuk mengumpulkan seluruh DPD sejauh Barat untuk sama-sama menyiapkan diri menghadapi pemilu yang damai. Artinya apa? Ada value, ada nilai yang disiapkan oleh organ ini, LDI, bagaimana dia bisa meneruskan kepada anggotanya, anak cabang di daerah, di 23 gobernur kota, sama-sama mensukseskan. Dan itu bagian terpenting yang kita harapkan dari negara. Jadi semua stakeholder harus berpartisipasi, semua stakeholder harus punya tanggung jawab yang sama dalam meraka bela negara. Terkait dengan pemilu Ketua DPW LDI Jawa Barat, Diki Harun, menegaskan bahwa secara organisasi LDI berkomitmen pada sikap netral aktif. Artinya, LDI tidak berafiliasi dengan PARPEL ataupun calon kepala daerah manapun. Tapi, warga LDI didorong untuk menyalurkan aspirasi politiknya dalam memilih pemimpin bangsa. Kita mendatangkan rekan-rekan dari DPDI Kabupaten Kota Sejawa Barat untuk satu visi dengan kita sama, satu visi dengan DPW, satu visi dengan pemerintah provinsi Jawa Barat bagaimana menciptakan Jawa Barat ini kondusif menjelang pemilu 2024. Insya Allah, LDI tegak lurus pada posisi netral aktif. Kegiatan tersebut dihadiri oleh generasi muda dan pengurus harian DPDI LDI Sejawa Barat. Harapannya, DPW LDI Jawa Barat dapat menaksimalkan penggunaan gedung geraha awliya Jatinangor sebagai pusat organisasi dalam memperkuat kehuah islamiah dan pembinaan umat. Terima kasih telah menonton!